Ica, nanti sampai pengajian dijaga omongannya ya Jangan ceplos-ceplos Iya, ma Bu, bu, lihat tuh Baru lagi aja tuh mobilnya Iya, bener bu Lagian, ngapain sih ke pengajian pake mobil segala? Berasa Clara cinta kali dia Iya, bener Apa sih yang dibanggakan? Itu kan dari suaminya Bukan dari penghasilan sendiri Iya, bener bu Gak kayak anak saya Apa-apa beli dari penghasilan sendiri Anak saya kan lulus kuliah langsung jadi PNS Gak kayak ibu itu Lulus kuliah jadi beban suami Bu, dasar ibu-ibu beban masyarakat Nah, ibu-ibu Makhluk Allah yang suka membisikkan kejahatan siapa bu? Tetangga, Pak Ustadz Soalnya tetangga yang suka gibam mulutnya jahat Hah? Ica? Masya Allah, cerdas sekali jawabannya nak Nah, jadi betul ya ibu-ibu Orang yang suka gibah Itu telinganya dibisikin oleh syai? Syaiton Ya, itu kalau orang indihom Itu bisa lihat itu Ada itu yang bisik-bisik di telinga ibu Yang suka ngegibah itu Nah, ibu-ibu Pak Ustadz punya pantu nih nih Untuk orang-orang yang suka ngegibah Cikini ke gondang dia Orang iri hidupnya gak bahagia Eci kampek ke purbalingga Hidup capek kalau ngepoin tetangga Eci anjur ke kampung sawah Banyakin syukur daripada ngegibah Palembang sampai magelang Hidup tenang gak ngurusin hidup orang Mantap Pak Ustadz Wah, TV baru ku udah dateng Eh, bentar-bentar mas Taro sini aja dulu Saya mau promosikan TV ini ke tetangga-tetangga Mau kan mas? Nah, nanti kalau saya tanya Mas jawabnya yang keras ya Biar semua tetangga pada dengar Oke bu Wah, TV baru ya ini pak Oh iya bu, ini keluaran terbaru Wah, keluaran terbaru Pasti harganya mahal ya pak Oh iya jelas mahal bu Sesuai sama kualitasnya Oh, kualitas terbaik ya ini pak Oh iya jelas Audionya aja menggelegar Sampai ke galaksi bimah sakti Emang boleh se-menggelegar itu? Wah, pasti mahal ya ini pak Oh iya, saya kemarin sudah bayar cash kan pak? Gak kredit kan saya? Iya bu, sudah dibayar cash Oh iya jelas cash dong Masa iyang reddit? Yaudah mas, masukkan aja TV-nya ke dalam ya Sombong banget TV gitu doang kok Mama, emang muat ya TV-nya? Emang boleh rumah kalah gede sama TV? Ica Saldo aku sih sabar apa ya abis beli TV kemarin? Mah, saldo 30 ribu emang bisa ditarik ya? Eh, itu kan bocil yang di depan rumah aku Eh, tante? Oh, tante jatuh miskin gara-gara abis beli TV besar ya? Ica Eh, dasar bocil kematian Nih ibu-ibu, uang 15 ribu di tangan istri yang tepat Ibu-ibu sudah abis belanja berapa hari ini? Bilang aja suaminya pelit Emang cukup bu, uang segitu? Ya, kalau di tangan istri yang tepat mesti cukup lah Jadi istri itu harus pinter-pinter nyatur uang belanja Wow Pasti menunya gak bisa 4 sehat 5 sempurna Eits, jangan salah bu, nih contohnya Saya beli telur 2.500 Di instan 3.000 Beli sawi seikat 3.000 Susu 5.000 Nah, masih ada sisa 1.500 untuk ditabung bu Emang cukup sampai malam makan itu? Ya cukup lah bu, masaknya pakai air sebasko Terus buahnya gimana? Oh, kalau buah mas, saya tinggal petik buah manganya Bu Ayy Yang ranting pohonnya masuk ke area rumah saya Ya ampun, kasian banget sih tante itu Tante, ini buat tante Eh, buat apa, dek? Emang boleh anak kecil pegang uang besar? Kamu dapat uang dari mana, dek? Dikasih suami tante Kok bisa? Iya, soalnya Ica kemarin ketemu sama suami tante Lagi belanjain tante cantik tas kremes Eh, terus Ica dikasih uang Pas Ica pulang, Ica cerita ke mama Kata mama Ica gak boleh terima uang sua Ya ampun, belanjain cewek lain Elip Kasih istri yang tepat uang belanja sulit Saya mau tasyakuran Karena suami saya habis dilantik jadi anggota KPPS Dateng ya Bu Oh iya, insya Allah ya Bu Oh iya, Ibu kemana aja sih? Kok udah jarang ngumpul ngerumpi sama Ibu Komplek? Maaf ya Bu, sekarang saya lagi sibuk konten di FB Sekarang Ibu yang jadi bahan gibah Karena gak ngumpul lagi sama kita Alhamdulillah Bu, jadi dosa saya berkurang Emangnya Ibu gak malu Ngonten a day in my life Masak-masak Semua orang jadi tahu isi rumah Ibu Dapur Ibu bagaimana? Enggak sih Bu Yang penting saya gak ngeganggu hidup orang lain Saya terganggu sih Bu Tiap konten Ibu lewat di peranda saya Eh, kontennya gak jelas Ya ampun Bu Kalau Ibu gak suka yaudah diskip aja Sabar ya Bu Jadi konten kreator itu memang di awal suka dipandang sebelah mata Tapi tetap semangat ya Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil Emang iya Mendingan juga jadi anggota KPPS Wah Bu, Ibu mobil baru Loh, kok Ibu tahu? Mobilnya aja belum sampai rumah Bu Ya tahulah Bu Jangankan ada barang yang datang ke rumah Ibu Ada yang kentut di rumah Ibu aja Saya bisa denger loh Bu Oh iya, BTW Ibu bisa beli mobil Karena habis dapat uang harta warisan ya? Oh enggak Bu, ini dari hasil konten saya Wah, Bu Siti rajin ngonten udah dapat mobil baru Orang yang suka nyinyir udah dapat apa? Sayang banget sih Bu Anak Ibu lulusan sarjana tapi gak jadi PNS Malah di rumah aja jadi beban suami Coba dari dulu anak Ibu ngehonor di sekolah Pasti sekarang sudah diangkat jadi PNS Kayak anak saya Ya kan sayang? Iya loh Tante Apalagi ayah itu waktu kuliah pinter loh Saya aja sering nyontek sama dia Eh, tapi malah saya yang jadi PNS Kasihan Mama Pasti Mama pengen banget aku jadi PNS juga Nenek, PNS itu apa? Penggosip nomor satu ya? Ica Mama Ini aku ada hadiah buat Mama Selamat hari Ibu ya, Mah Hah? Ini kan tiket umroh Alhamdulillah, ya Allah Tapi kamu bisa dapat uang banyak begini dari mana, Nak? Nggak mungkin Pasti itu hasil dari pesulihan Itu hasil dari konten aku, Mah Aku tabung untuk umrohkan Mama Masya Allah Makasih ya, sayang Maaf ya, Mah Aku belum bisa jadi PNS sesuai yang Mama harapkan Ya Allah, Nak Mama itu selalu mendoakan kamu Apapun pekerjaan kamu yang penting halal, Nak Jadi IRT pun pekerjaan yang mulia, sayang Makasih ya, Nak Sama-sama, Mah Ini semua juga berkat doa Mama Apaan sih ini? Sengaja ya, Pamer? Tiba-tiba kok cuacanya jadi panas kayak gini Ayo, Marko, Nah Kita pulang Sayang banget ya, Bu Anak ibu capek-capek kuliah ujung-ujungnya jadi IRT Emang bener kata orang zaman dulu Perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi Ujung-ujungnya kerja di dapur juga Maaf ya, Bu Tapi seorang wanita perlu pendidikan yang tinggi Karena dia akan menjadi seorang ibu Menjadi ibu rumah tangga pun pekerjaan yang mulia Karena menjadi ladang pahala dan investasi sampai ke akhirat Masya Allah, Mama Terima kasih Ya, aku adalah IRT lulusan sarjana pendidikan Awal menikah, aku sempat mengajar bimbel di salah satu lembaga pendidikan Ketika punya anak, aku mulai fokus dengan keluarga Tapi aku ingin tetap produktif dengan berjualan gamis online Namun, di tahun kedua covid, penjualanku semakin menurun Lalu, aku iseng main tok-tok dengan tujuan menambah followers melalui cara FLKS Agar bisa live jualan atau afiliator Suatu hari, aku dapat chat dari teman sesama pejuang FLKS Buat gabung di grup Besti Tok Tok Yaitu Kak Reflica Kak Reflica inilah yang menjadi inspirasi aku Untuk membuat konten fokus di satu tema Agar akun berkembang Ini video awal-awal kita collab bareng Seiring berjalannya waktu Alhamdulillah, akun aku berkembang Dan bisa menghasilkan lewat endorse Dan monetisasi di tiga platform sosial media Berhubung anak-anak aku sudah bisa ditinggal Sekarang aku memutuskan sambil ngajar bimbel lagi Agar ilmu saat kuliah dapat diamalkan dan tidak lupa Dunia membutuhkan wanita yang hebat Karena wanita adalah tiangnya negara Semua wanita hebat dengan versinya masing-masing Semangat ya!